jadi kalau nanti dihadapi dengan cara-cara represif cara-cara kekerasan pengubaran maka ini justru tidak akan berakhir gerakan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Injil Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dimotori oleh Pak Din Samsudin kemudian ada Rogi Gerung kemudian yang terakhir kita ketahui Bapak mantan Panglima TNI Kadot Nurmantio itu juga mendukung terhadap berdirinya kami dan rencananya ini kami akan dideklarasikan teman-teman pada tanggal 18 Agustus 2020 jadi beberapa hari berikutnya kami ini akan dideklarasikan ini adalah kekuatan sipil, kekuatan masyarakat, arus bawah yang menginginkan bahwa Indonesia harus selamat apakah Indonesia tidak selamat sekarang? ini proses tidak selamat kalau saya berpikir jadi bagaimana menyelamatkan Indonesia ini agar tidak tenggelam dalam resesi ekonomi tidak tenggelam karena pandemi virus corona karena banyak diantara masyarakat ini yang punya usaha ini banyak yang tidak jalan banyak PHK, banyak pengangguran, kemiskinan kemudian masalah politik ini juga begitu ada semacam penurunan kualitas politik Indonesia kemudian di bidang hukum juga begitu ada misalkan kasus novel Baswedan yang kemarin itu di dalam pengadilan bahwa orang yang menyiram itu hanya dituntut jaksa satu tahun penjara ini diantara contoh-contoh kasus yang kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak adil inilah kemudian yang menjadi perhatian dari Pak Dina Samsudin Roky Gerung, Bapak Mantan Jenderal Gardot Normantio yang mengapresiasi terkait berdirinya kami karena akan memberikan kontribusi kepada bangsa negara agar Indonesia selamat itu harapannya terkait berdirinya kami nah teman-teman berdirinya kami ini juga mendapat apresiasi dari kelompok lain ada banyak masyarakat yang mendukung contohnya adalah aliansi pendukung kami aliansi pendukung kami sebagaimana kalau kita lihat di Sindonyus teman-teman ada berita yang cukup menarik jelang deklarasi dukungan kepada Koalisi Dina Samsudin dan kawan-kawan muncul jadi deklarasi ini mau digelar sekitar tanggal 18 Agustus 2020 ini sudah mulai muncul dukungan dari publik dari masyarakat yaitu AP aliansi pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kita baca beritanya teman-teman dukungan kepada koalisi yang dibentuk Dina Samsudin bersama sejumlah tokoh dan aktivis mulai muncul dukungan datang dari kelompok yang menyebut diri aliansi pendukung Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau AP kami yang menyatakan mendukung dan siap mengawal sikap kami jadi ini adalah dukungan dari masyarakat dimana masyarakat ini peduli dengan gerakan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia nah ini teman-teman ada berita yang juga cukup menarik mengenai kami yaitu gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di kumparan ini disebutkan Dinsamsudin hingga Gadot Nurmantio akan deklarasikan gerakan kami kita baca teman-teman beritanya jelang peringatan HUD ke-75 RI pada Senin 17 Agustus menatang sejumlah tokoh mementuk sebuah gerakan dinamakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami dideklarasikan pada Selasa 18 Agustus tepat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat kami muncul atas inisiatif sejumlah pihak diantaranya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI Prof. Dinsamsudin Ketua Yasan Pendidikan Bung Karno Rahmawati Soekarno Putri dan mantan Panglima TNI Gadot Nurmantio nah ini teman-teman ini para senior-senior mantan berjabat ini juga sudah mulai muncul diantaranya Prof. Dinsamsudin Ibu Rahmawati kemudian Bapak Kadot Nurmantio gerakan ini menurut Dinsamsudin merupakan wujud dari keresahan seluruh elemen masyarakat yang prihatin akan perkembangan bangsa Indonesia ke depan sehingga koalisi ini berdiri untuk menegaskan hal apa saja yang mereka nilai telah disalahartikan oleh para penguasa jadi ini adalah pendapat dari Pak Dinsamsudin ada beberapa yang disalahgunakan ada beberapa penyimpangan yang harus diluruskan karena itu peran kami memang sangat diharapkan oleh masyarakat memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara kemudian muncul juga ini Pak Kadot Nurmantio teman-teman adanya kesamaan pikiran dan pandangan yaitu bahwa kami, kami ini memiliki pandangan yang sama kehidupan dan kenegaraan Indonesia karena akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dari nilai dasar yang disepakati pendiri bangsa kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai itu Ujardin Samsudin jadi Pak Din ini sudah punya bukti terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai yang menjadi cita-cita nasional jadi ini yang harus diluruskan kembali kalau menyimpang ini diluruskan agar tidak menyimpang terlalu jauh yang membuat Indonesia makin terpuruk Indonesia bisa tenggelam dalam resesi ini yang dikhawatirkan oleh kami pada hari deklarasi itu menurut Din akan dibacakan pula maklumat yang diberi judul maklumat menyelamatkan Indonesia di dalamnya Pak Din setidaknya terdapat 8 tuntutan rakyat yang nantinya akan ditujukan kepada seluruh penyelenggaran negara yang dinilai bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi saat ini di Indonesia jadi ada 8 tuntutan yang nanti disampaikan kepada pejabat negara tuntutan itu adalah terkait penyimpangan-penyimpangan tadi ini yang harus diluruskan kemudian teman-teman kami mengajukan 8 tuntutan ada tuntutan kepada penyelenggaran negara pemerintah sekaligus spesifik kepada presiden inilah gambaran dari maklumat menyelamatkan Indonesia yang akan kami sampaikan pada 18 Agustus 2020 ucap Pak Din maklumat itu memuat antara lain putir-putir keprihatinan kami terhadap kehidupan berbangsa kita khususnya bidang ekonomi, politik, hukum, HAM kami akan jelaskan tiap putir sektor itu apa yang kami nilai terjadi penyimpangan dan penyelewengan nah ini jelas teman-teman ada penyimpangan, ada penyelewengan yang harus diluruskan karena itu memang peran dari kami ini sangat ditunggu oleh masyarakat apa putir maklumat secara spesifik nanti yang disampaikan pada saat deklarasi yaitu kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pada akhirnya Din berharap acara itu dah bergerjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan meskipun ia dan seluruh koalisi telah bersiap akan potensi terburuk dengan deklarasinya koalisi ini kami sudah menyuarakan aspirasi rakyat dan kami siap berdebat bahwa yang kami sampaikan adalah aspirasi real karena itu semua dihadapi secara presif maka kami kembalikan kepada rakyat jadi kalau maklumat putir-putir maklumat yang disampaikan nanti ditanggapi secara presif maka ini diserahkan kepada rakyat jadi maklumat yang disampaikan oleh kami ini sebaiknya memang diuji apakah benar atau tidak karena maklumat ini menyangkut bukti-bukti yang ada jadi bukti-bukti yang ada nanti bisa dibeberkan dan bisa diuji karena itu kami ini cukup respon terhadap penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat oleh orang yang menjadi penyelenggara negara yang mestinya ini harus tahu harus sadar dan memperbaiki diri karena itu kami hadir untuk memberikan maklumat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada ia pun meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dapat mendengarkan aspirasi koalisi ini tanpa berupaya sedikitpun membubarkannya atau melawan dengan tindakan represif jadi itu cara-cara represif itu memang harus disudai teman-teman ketika ada aspirasi masyarakat aspirasi rakyat ini jangan dilakukan tindakan persekusi kemudian pembubaran dengarkan dulu apa yang disampaikan kalau yang disampaikan itu benar itu adalah penyimpangan maka ini yang harus didukung karena apapun yang terjadi ini adalah negeri kita kalau negeri itu baik maka baik untuk kita tetapi kalau buruk negeri kita akan menjadi buruk bagi kita jadi ini sama-sama harus diperbaiki kalau itu ada kesalahan jadi sekali lagi para aktivis yang bergabung dengan kami ini sudah mengetahui teman-teman risiko apa yang akan terjadi bisa diubarkan bisa dipersekusi bisa ditangkap bisa diadili dan sebagainya tetapi lagi-lagi ini adalah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bawah oleh rakyat yang diwakili oleh Pak Din Samsudin Pak Kadut Nurmantyo Pak Roki Gerung dan sebagainya karena apa yang disampaikan oleh para aktivis ini dalam kami ini adalah mewakili jutaan rakyat Indonesia jadi mewakili karena mungkin yang disampaikan ini akan sependapat dengan rakyat rakyat yang di bawah yang mungkin sama pendapatnya yang disampaikan oleh para deklarator yang akan disampaikan pada tanggal 18 Agustus 2020 nanti terus terang jangan menganggap remeh gerakan ini kepada semua pihak saya pesankan tidak perlu gusar apalagi secara presif mungkin gerakan ini akan dibungkam aktivisnya akan ditangkap atau acara kami akan dihalang-halangi saya pribadi telah menyatakan diri pada sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh dan jangan ada langkah-langkah yang represif karena kalau itu terjadi kami justru akan mengencangkan gerakan dan saya ada di sini akan mendorong kawan-kawan tidak ada titik kembali titik menyerah wow luar biasa teman-teman ini jadi kalau nanti dihadapi dengan cara-cara represif cara-cara kekerasan pengubaran maka ini justru tidak akan berakhir gerakan ini gerakan ini akan semakin besar untuk menyampaikan aspirasinya jadi hadapi dengan biasa saja hadapi dengan menerima mereka karena mereka siap diajak diskusi diajak dialog diajak debat mereka sudah siap dengan berbagai argumentasi artinya argumentasi itu tentu ada bukti ada hal-hal yang real yang ada di masyarakat meski direncanakan akan dihadiri oleh ratusan simpatisan din menegaskan acara deklarasi kami akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada sebelumnya gedaran kami yang dinyatakan sebagai gerakan moral ini sudah diperkenalkan ke masyarakat pada saat peluncuran di kawasan Fatmawati Jakarta Selatan pada minggu 2 Agustus 2020 itu teman-teman gerakan kami yang dimotori oleh Pak Adin Samsudin Roky Gerung Jenderal Kardot Normantio mudah-mudahan ini membawa kebaikan untuk semuanya karena tujuan dari kami adalah untuk memperbaiki sesuatu yang sudah menyimpang jangan sampai penyimpangan kemudian pelanggaran ini terlampau jauh kalau terlampau jauh maka rakyat ini yang menjadi korban karena semua kebijakan itu sebenarnya arahnya untuk rakyat kalau kebijakannya itu baik maka rakyat akan menjadi baik kalau kebijakannya itu menguntungkan pihak tertentu tetapi menyengsarakan rakyat ini yang akan membuat celaka bagi rakyat oleh karena itu teman-teman kami hadir untuk menyampaikan aspirasi kepada pejabat negara karena sasaran dari gerakan kami adalah kepada pejabat negara yang mengemban amanah rakyat itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati